Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yang ini RecyclerView. Kita sudah pernah pakai atau bikin RecyclerView sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bikin kembali RecyclerView yang dengan harapan kita akan tampilkan data yang sudah disimpan di playlist tadi ke dalam RecyclerView. Nah, kita akan buka dulu fragment playlist. Jadi, Anda buka di sini, di UI-nya, fragment playlist. Nah, di dalam UI ini, kita sudah tidak membutuhkan lagi TextView playlist ini. Kita akan hapus. Oke, delete. Nah, kemudian kita masukkan sebuah RecyclerView ke tengah-tengah. Oh, sorry. Sebenarnya, sebelum memasukkan RecyclerView, kita pakai ConstrainLayout dulu. Masukkan ke tengah-tengah layar dan pastikan ConstrainLayout ini fullscreen. Teman-teman, ya. Jadi, oh, sorry. Karena frame layout, ya. Default-nya sudah otomatis fullscreen. Kemudian kita masukkan RecyclerView ke dalam ConstrainLayout. Oke. Selanjutnya, Anda bisa klik tombol MagicBond ini, ya. Infor Constrain. Seperti MagicBond. Anda klik yang bertujuan untuk mengkonekkan semua penjuru Constrain ini ke seluruh tepian. Jadi, 0, 0, 0, 0. Seperti yang Anda lihat di sini. Oke. Lalu, kita beri nama PlaylistView, ya. Di ID-nya. PlaylistView. Refactor. Oke. Kita sudah punya sebuah RecyclerView. Bedanya dengan yang dulu adalah kita bikin RecyclerView-nya di dalam fragment. Oke. Selanjutnya adalah, seperti biasa, RecyclerView butuh adapter, ya. Kita bikin kelas adapter. Kembali ke project. Klik kanan. New Kotlin Class File. Anda beri nama PlaylistAdapter. Seperti ini, ya. Anda pilih kelas biasa. Bukan enter. Nah, seperti ini. Oke. Di dalam PlaylistAdapter ini, as usual, kita kasih konstruktor. Kita turunkan dari yang namanya RecyclerViewAdapter. Oke. Bukan masih ingat. Yang dulu pernah dibahas. RecyclerView. Alt-enter dulu. RecyclerView. Nah, ini dia. Alt-enter atau di-import. Dot-adapter. Oke. RecyclerViewAdapter. Oke. Di sana, di dalam sini, dia minta sebuah kelas PlaylistViewHolder. Oke. Kita bikin caping-nya dulu. Kurung-buka, kurung-tub. Di dalamnya, kita langsung bikin kelas PlaylistViewHolder. Ada satu parameter yang di-passing, yang ini V, 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 dan, ini saya Alt-enter dulu ya, import. Dan dia meretun, recycleView.ViewHolder. Di sini kita akan bikin seperti ini. Maaf, bukan return ya. Tetapi, kelas ini diturunkan dari RecyclerView.ViewHolder, di mana dia meminta objek V. Kita sudah siapkan di depan sini. Nah, dengan adanya kelas ini, kita bisa tuliskan di dalam sini. Jadi, jenis adapter-nya ini adalah adapter berasal dari PlaylistAdapter, dot, PlaylistAdapter adalah dirinya sendiri, dot, ini kita akses inner-class PlaylistViewHolder-nya. Jadi, ini kita ketik PlaylistViewHolder. Nah, itu yang pertama untuk deklarasi RecyclerView kita. Nah, lanjutannya adalah selain kita memasukkan ini ya, ArrayListPlaylist-nya di dalam konstruktornya, ada di sini, Playlist, pakai S, ArrayListOfPlaylist. Nah, seperti ini. Jadi, kita inject ke dalam konstruktornya PlaylistAdapter, yakni Playlist-nya dari ArrayList-nya. Oke, ArrayList yang berisi Playlist. Seperti biasa, Anda Alt-Enter, kita implement tiga buah member yang diperlukan untuk membuat adapter RecyclerView, ada onCreateBindView, onViveViewBind. Kita hapus dulu tuduh-nya. Yang gampang dulu yang dikerjakan, yakni getItemCount. Oke, di getItemCount ini dia minta berapa jumlah data yang ada di dalam ArrayList kalian. Kemudian, ya, jadi di sini kita ketik Playlist.size, ya, return Playlist.size. Kemudian, bagian onCreateViewHolder, kita akan menggunakan layout ini, layout apa, card ini, yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Ya, pertama-tama di sini kita inflate, kita bikin objeknya, inflator.layoutinflator.from, ya. from parent.context, lalu dengan objek inflator ini kita panggil inflate, dengan parameter pertama adalah nama layout-nya. Nama layout-nya yang kita pakai ada di sini, ya, card underscore playlist XML, ya. Jadi, kita ketik R.layout.card underscore playlist. Kemudian, parameter kedua adalah parent, parameter ketiga adalah text to the root, kita set false. Jangan lupa ini kita return-kan, karena diminta ini, ya, apa namanya, fungsi ini, dia minta berbentuk objek playlist view holder, which is berbentuk kelas ini, ya, harus objek dari kelas ini. Maka kita create objeknya, playlist view holder, dan ada satu konstruktor di sini, bentuknya V, ya, minta V. Nah, kita bisa peroleh Vue-nya ini dari, ini, dari layout yang kita inflate, ini kita simpan sebagai V. Kita masukkan sini V. Nah, seperti itu. Jadi, on create view holder-nya, intinya adalah nge-load layout card playlist untuk recycler view kita. Selanjutnya, kita sudah punya ini, ya, kita sudah set match parent width-nya, dan kita sudah set wrap content untuk tinggi, tinggi dari card-nya. Nah, selanjutnya adalah kita band-kan datanya di dalam sini. Oke, file URL sama dengan, nah, kita ambil image URL-nya dulu, sesuai dengan position.imageURL, karena kita mau pakai Picasso untuk nge-load ini, nge-load, apa namanya, gambar. By the way, kita belum import Picasso di dependensinya, jadi Anda buka build gradle, di sini kita implement dulu, picasso, oke, tidak ada di autocomplete-nya, berarti kita google dulu, teman-teman. Oke, kita akan google dulu, picasso, Android, library. Oke, kita dapatkan github-nya, kemudian, coba cari bagian dependensi, ya, sebentar. Nah, ini dia, ini, aduh, latest version-nya, berapa ini, ya? Oke, yang pasti kita dapat, ini, ya, com square up picasso, com square up picasso, nah, ini, Oke, 2.8, ya, 2.8, kita coba ini, ya, picasso 2.8, oke, com, com square up picasso, picasso 2.8, kita sync now, Synchronize, now, dulu. Gradle configure projects, Gradle build model, Gradle download, nah, ini, Anda lihat, ya, Dia download, ee, picasso-nya. Oke, Tunggu sebentar, sampai tuntas, Kemudian, kita balik lagi ke, Eee, playlist. Oke, sudah selesai, ya, Gradle-nya selesai, sekarang, kita kembali ke, Playlist fragment, Oke, Eee, Lebih tepatnya, ke playlist adapter, ya, Sorry, playlist adapter, Di sini, kita akan, Pasang picasso, Balik ke slide, ya, kita bisa lihat, ya, Picasso, Picasso, Ya, Anda pilih yang square up, ini, .get, .url, Load URL, di atas, Into, Targetnya, Nah, targetnya, Kita dapetin melalui holder, di sini, Holder, ya, Jadi, Holder.v.emgplaylist, Oke, Apa itu emg playlist, Anda bisa cek kembali di, Eee, Apa namanya, Layout cardnya, Jadi, Saya memberi nama, Gambar ini, Gambar image view ini, Dengan nama, Emg playlist, Oke, Jadi, Tolong disesuaikan masing-masing, Selain itu, Saya juga menampilkan, Judul di sini, Dxt title, Oke, Dxt, Sorry, Holder.v.txt title, .txt, Sama dengan, Kita ambil data, Judulnya, .title, Selain itu, Saya juga punya, Dxt subtitle, .txt, Kita akan menggunakan, Subtitle juga, Playlist, Position, .subtitle, Kemudian, Kita juga punya, Description, .txt, Playlist, Position, .description, Kemudian, Button like, Button like, Kita bisa rename, Anda bisa lihat ya, Disini nanti, Ada angka yang muncul, Begitu ya, Kita ganti dengan, Angka yang muncul, Berapa jumlah like nya, Holder, Holder.v.tn, Like.txt, Playlist, Position, .num of likes, Kita convert, Jadi string, Karena aslinya integer, Baik, Ya, Seperti itu, Untuk, Apa namanya, Adapter kita, Kita tutup aja, Langkah selanjutnya adalah, Kita akan, Membuat adapter ini, Kita menginitialize adapter ini, Balik lagi ke playlist fragment, Nah, Kapan kita menginitialize, Ya, Kita akan, Pernama-lama, Kita harus bisa akses, Object view nya, Yang ada di, Ui nya, Si playlist fragment, Oke, Karena, Butuh adapter, Untuk, Si, Receptor view nya, Oke, Keep in mind, That, This view object, Is nullable, Tab nya view, Jadi, Artinya, Kita perlu, Bikin, Sebuah, Function, Ya, Update list, Yang akan, Dipanggil, Setelah, Fully, Menyelesaikan, Pekerjaannya, Jadi, Kita bikin, Di somewhere, Di suatu tempat, Update list ini, Yang akan, Dipanggil, Setelah, Fully ini, Finish, Kenapa demikian, Karena, Kita tidak, Tidak mungkin, Memanggil, Membuat adapter, Di sini langsung, Ya, Jadi, Maksudnya, Di luar, String request, Karena, Punya thread yang berbeda, Jadi, Langkah paling gampang, Dan, Supaya rapi juga, Kita bikin, Sebuah fungsi terpisah, Update list, Seperti ini, Fun update list, Ya, Kemudian, Setiap adapter, Recycled adapter, Selalu punya, Layout manager, Ya, Seperti ini, Nah, Sama dengan, Linear, Layout manager, Activity, Nah, Kemudian, Kita mau, Akses, Apa namanya, Object, Dari, View nya, Oke, Object dari, View nya, Oke, Sebentar, Ini, Object dari, View nya, Kita dapatkan, Saya cek dulu ya, Sebentar, Sepertinya, Lupa dibuat, View nya ini, Oke, Kita tulis dulu aja, Oke, Far, Recycler view, Oke, Sama dengan, View, Dot, Find, Find view, By ID, Recycler view, Dan, Dan disini, Kita isi dengan, R, Dot, Id, Dot, Playlist view, Kenapa, Kita tidak bisa langsung, Akses, Playlist view nya, Karena ingat, Ini update list ya, Dia, Dia fungsi baru, Bukan, Berada di dalamnya, On create, Atau on create view, Artinya, Kita tidak punya akses, Ke objek view nya, Langsung, Jadi, Kita gunakan, View, Find view, PID, Recycler view, Seperti, Cara, Biasanya, Cara klasik, Setelah kita punya objek, Recycler view, Saatnya, Kita sematkan, Yang namanya, Adapter, Eh, Sorry, Linear layout manager nya dulu, Manager nya, Kita sematkan, Dengan CLM, Karena ini, Ada kemungkinan, Bisa null, Kita tambahkan, Null, Null save check, Save null check, Kemudian, Kita kasih, Set has, Fix size true, Lalu, Pasang, Adapter nya, Terakhir, Adapter, Kita pasang, Playlist adapter, Dalam kurung, Playlist, Nah, Oke, Jadi ini, Update list ini, Bertujuan untuk, Ngeload data, Kedalam, Recycler view nya, Oke, Setelah, Dipanggil, Setelah, Volley, Selesai, Nah, Oh ya, By the way, Kita bisa, Memperpendek program nya, Dengan, Dengan menggunakan, Lab, Anda bisa lihat, Dan coba sendiri, Oke, Lab, It, Lab manager, Sama dengan, LM, Dan seterusnya, Ya, Bisa dibendekin lagi, Oke, Sekarang saatnya, Kita panggil, Update list nya, Di bagian, Setelah, So, Volume nya, Sukses, Yakni, Setelah, Proses convert, Menjadi, Playlist nya, Selesai, Jadi, Paling cocok, Di setelahnya, For ini, Anda panggil, Update list, Oke, Untuk, Menginitialize adapter, Lalu, Mengupdate, Recycler view nya, Hasilnya, Seperti yang Anda lihat, Disini, Kita akan, Coba, Jalankan, Kita coba, Play dulu, Oke, Ini teman-teman, Hasilnya seperti ini, Cuman, Jarak nya, Ya, Ada jarak, Disini ya, Ada jarak yang, Lupa, Dibetulin ini, Lepanya, Nah, Itu, Coba kita cek kembali, Di card playlist, Apa yang bisa kita lakukan, Disini, Kalau kita lihat, Constrain nya, Sudah, Rep content, Sepertinya, Yang besar ini ya, Constrain yang paling atas, Ini, Jangan, Hid nya, Jangan match parent, Kita ganti jadi, Rep content, Ya, Supaya, Constrain yang besar ini, Ukurannya, Sama, Dengan, Ukuran, Card playlist nya, Oke, Nah, Nanti silahkan dicoba, Hasilnya seperti ini, Teman-teman, Jadi, Ini adalah, Recycler view, Yang menampilkan, Data playlist, Ya, Dan dimana, Data playlist nya ini, Berasal dari, External database, Yang kita baca, Melalui, API, RESTful JSON, Oke, Dengan menghasilkan data JSON, Kita olah JSON nya, Kita convert, Menjadi bentuk yang, Mudah ditampilkan, Kedalam, Recycler view, Oke, Demikian, Yang bisa saya sampaikan, Teman-teman, Silahkan, Dibuat, Aplikasi kalian, Sampai tuntas, Karena, Kita akan, Kekembangkan lagi, Aplikasi ini, Di minggu-minggu selanjutnya, Oke, Selamat mencoba, Selamat mencoba, Selamat mencoba, Selamat mencoba, Selamat mencoba,